Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Rasa haru dirasakan Nana Rosmiana yang akhirnya berhasil bertemu ibu kandungnya setelah terpisah selama 25 tahun. Keduanya kembali dapat berkomunikasi dan mengetahui keberadaan masing-masing berkat bantuan seorang polisi. Melalui sebuah aplikasi panggilan video, Nana Rosmiana akhirnya bisa melihat dan berkomunikasi dengan ibu kandungnya setelah hampir 25 tahun terpisah. Nana yang kini menetap di Banjarmasin baru mengetahui keberadaan orang tuanya yang saat ini sedang bekerja di Malaysia. Wanita kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat ini pergi dari kampung halaman untuk bekerja di Banjarmasin sebagai asisten rumah tangga. Kepergiannya saat masih berusia 11 tahun itu tanpa memberitahukan pihak keluarga. Hidup merantau sebatang kara, Nana tak bisa pulang lagi lantaran tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya. Hingga berusia 37 tahun dan menikah serta memiliki anak, ia akhirnya bisa melihat ibunya dengan dibantu tetangganya yang merupakan seorang polisi untuk mencari keberadaan orang tuanya. Benar ini keluarganya kamu, acil gitu kata polwan ini, mana saya sambungkan ya, sudah disambungkan, benar. Langsung kaget, saya melihat sama mama, ya sama nangis-nangis sama mama, kamu masih hidup nak, iya ma, kamu ada di mana? Saya ada di Banjarmas, ini saya sudah punya suami dan anak ma, saya bilang gitu. Mana keadaan anak-anaknya sehat ma, saya bilang gitu. Pertemuan ibu dan anak ini berawal saat Aibtu Leni Mariani, anggota Polsek Banjarmasin Timur, mendengar cerita tetangganya yang kehilangan jejak keluarganya. Saat mendapat tugas pergi ke NTB, Aibtu Leni berusaha mencari keluarga Nana dengan hanya bermodal nama daerah asalnya. Usaha itu berhasil pihak keluarga pun kaget karena mengira Nana sudah wafat. Ibu, saya minta bantuan, bisa nggak carikan kontak keluarga saya? Setelah saya bikin kronologi, saya kirim ke teman angkatan saya, satu letting. Saya bilang, Bang, bantu saya untuk cari keluarganya Mbak Nana. Tidak berapa lama malam, saya ada dapat kabar bahwa, Tolong Mbak Leni katanya hubungi nomor ini, namanya Ibu Roh. Saking bahagianya gitu, mereka nangis, saya juga ikut nangis karena Alhamdulillah mereka ketemu setelah sekian lama Mbak Nana nggak pernah ketemu keluarganya. Saya pikir ini Mbak Leni kan diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu sama panggilan kemanusiaan, rasa kasih kita terhadap sesama, ya itu bukan bagian dari tugas kita. Dan saya harapkan ini tidak sampai di sini saja. Perbuatan baik, niat baik kita harus terus kita pupuk, kita laksanakan terus menerus. Perbuatan-perbuatan baik, kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang, kita hanya mengharapkan balasan dari Tuhan yang manis. Dalam waktu dekat, Aib Tuleni mengajak Nana pergi ke Lombok bertemu langsung dengan saudaranya di Nusa Tenggara Barat. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINIS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.